Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya, Minta Anisha Teru Perangmanin Saya harap kita semua sehat-sehat Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa Tuhan Yesus, kami mendengarkan firmanmu Tuhan Yesus, agar firman ini dapat kami singgung di dalam hati kami Dan dapat kami lakukan di hidup kami Inilah doa kami Tuhan Yesus, haleluya, amin Bahan Alkitab kita diandalkan dari Yerenia 1 ayat 5-8 Dan inilah kemungkinan Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim hidupnya Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah mengunduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bahasa-bahasa Maka aku menjawab Ah Tuhan, Allah, sesimpulnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masyid muda Tetapi Tuhan beriman kepadaku Janganlah katakan aku ini masyid muda Tetapi kepada siapapun engkau ku putus Haruslah engkau pergi dan apapun yang ku kerintahkan Kepadamu haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Ialah firman Tuhan Tema kita Aku dilahirkan untuk menjadi kepad Kita bercerita tentang Yeremia Yeremia itu Sebelum ia lahir ke dunia ini Allah terlebih dahulu mengenal ia Daripada orang tuanya Seperti ayahnya, ibunya, dan juga saudara-saudaranya Pada saat ia di dalam kandungan Pada saat ia di dalam kandungan Allah mengubuskan ia untuk menjadi nabi Allah Dan menjadi berkat bagi sesama-sama kita Tetapi ia berkata Ah Tuhan, aku ini masih muda Sesungguhnya aku tidak kandai berbicara Tetapi Tuhan berkerman Janganlah katakan Kau itu masih muda Karena aku ada bersamamu Dan janganlah engkau takut Demikian Begitu juga lah kita teman-teman Kita dilahirkan untuk menjadi berkat Dan sebelum kita menjadi berkat Untuk sesama Kita harus menjadi berkat Untuk diri kita sendiri Caranya Kita harus menghormati orang tua Menghargai orang tua Sepersatunya kepada orang tua Dan kita harus menyayangi orang tua Dan mendengarkan kata orang tua Dan setelah itulah Baru kita akan menjadi berkat Untuk sesama kita Caranya Bila ada orang yang membutuhkan Kita doakan Kalau kita sanggup menolongnya Kita akan tolong dia Dan kita akan Beri bersama Kerja bersama Berdoa bersama Terus mengajak orang Yang tidak mengenal Tuhan itu Untuk lebih mengenal Tuhan Dan mengenal Tuhan Dan Kita juga sama Seperti Di Heremia Sebelum kita lahir itu Tuhan itu telah menguruskan kita Dan kita itu harus Menjadi berkat Untuk sesama kita Kita harus menyenangkan hati Tuhan Untuk menjadi berkat Bagi sesama kita Dan mengajak orang-orang Untuk percaya akan Tuhan Ini yang hanya saya bisa sampaikan Saya harap Kita harus tetap Mengenal Tuhan Kita harus Berdoa Paling utama Kita harus berdoa Kepada Tuhan Yesus Kita harus menyenangkan Berdoa Agar Kita itu diberi Kepintaran Untuk Menjadi berkat Bagi sesama kita Ini Ini yang hanya saya bisa Sampaikan Terima kasih Nelah kita berdoa Tuhan Yesus Kami telah menyenangkan Firman-Mu Puan Yesus Berkatilah firman-Mu Yang kami dengar Puan Yesus Agar firman-Mu Dapat kami simpan Di hati kami Dan dapat kami lakukan Di hidup kami Dalam doa kami Tuhan Yesus Kami mohon Kau kudusat Puan Yesus Hanya Amin Shalom Shalom Sejahtera Habit kita semua Selamat menikmati